Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan Pesantren Yang jelas Ma'at Tempat belajar Itu disini Fimahadilu Qatil Arabi Di Ma'at Bahasa Arab Nah Kalau kita Mulai Pebelajaran pada sore kali ini Kita harusnya langsung Pada Latihan yang ketiga Pada alaman 386 tadi Cuma Karena latihan yang ketiga Ad-Jadri Busalis Itu Sangat erat Kaitannya dengan Nas Teks bacaan Berupa Hiwar Berupa Percakapan Maka Biar Nggak terlalu Susah Dalam Menjawab Latihan tersebut Latihan yang ketiga Kita baca dulu Kita baca Sebentar Lalu Setelah itu Kita Masuk Pada latihan Yang ketiga Untuk menjawab Esai Pertanyaan-pertanyaan Yang jawabannya Esai Ya Yang ada pada latihan Yang ketiga tersebut Jadi Bisa ditampilkan Di layar kaca Yaitu Ad-Darsu Asadis Walishron Ya Pada halaman 380 Kita baca sebentar Untuk Refresh saja Biar kita Ingat kembali Bacaannya Sehingga nanti Bisa membantu Dalam menjawab Pelatihan Yang ketiga Nah Bisa ditampilkan Ya Yaitu Pelajaran yang Ke 26 Pada halaman 380 Ya Saya baca Saya baca Di ma'ahad Lugat Al-Arabiya Hazar Ahmad Min Baledi Fii Bidayat Al-Ami Dirasi Waltahaqa Bi ma'ahad Lugat Al-Arabiya Zahab Ahmad Fi Sabah Ilal Ma'ahad Wa Qabala Ahadat Al-Arabi Kemudian terjadi Percakapan Ya Kemudian Ahmad Sabah Hakallahu Bilkhayri Ya Akhi At-Talib Ahlan Wasahlan Ya Akhi Ahmad Ana Ahmad Abdullah Min Min Al-Filippini Min Al-Filippini Kemudian At-Talib Wa Ana Kamal Nuriddin Min Turkiya Kemudian Ahmad Hal Anta Talibun Fil Ma'ahad Kemudian Kamal Na'am Ana Talibun Fil Ma'ahad Ahmad Fi Ayi Mustawa Anta Kamal Fil Mustawal Mutakaddim Wa Anta Ahmad Ana Talibun Jadidun Kamal Mata Hadharta Ilal Ma'ahadi Ahmad Hadhartul Yauma Kemudian Kamal Hal Hal Al-Qabalta Amid Al-Ma'ahadi Ahmad Na'am Wa Qaddamtu Lahu Al-Auraqa Kemudian Kamal Hal Arafta Mawa'idat Dirasati Bil-Ma'ahadi Ahmad La Ya Kamal Mata Yabda'ud Darsu Al-Awwalu Kamal As-sa'ata Thaminata Sabahan Ahmad Kam'adadud Durus Fil Ya Kamal Khamsatud Durus Fakat Kemudian Ahmad Wahal Tadrusu Kulla Ayyam Al-Usbu'i Kemudian Kamal La Yaumul Khomis Wa Yaumul Jumu'ati Udlatun Ahamad Wa Aina Hujurat Dirasati Kamal Al-Mustawal Abtidai Fi Tabaq Al-Awwal Wa Al-Mustawal Mutawasit Fi Tabaq Al-Thani Wa Al-Mustawal Mutakaddim Fi Tabaq Al-Thari Ahamad Shukran Laka Ala Hazi Al-Makloumati Kamal Al-Afwan Ya Ahamadu Wa Atamanna Lakan Najaha Fi Ta'allumi Lugat Al-Qur'an Ya Itu tadi percakapan Antara Ahmad Dan Kamal Di Ahmad Ya Barusan Masuk Ke Ma'ahad Tersebut Ma'ahad Bahasa Arab Lalu Ketemu Sama Kamal Ya Kemudian Terjadi Percakapan Seputar Ma'ahad Seputar Pembelajaran Seputar Hari Liburnya Gitu ya Dan Macem-macem Ya Nah Kita lanjut Langsung Ya Pada Alaman 386 Fisuf Hatis Al-Asimi'ah Wasitin Wasamanina Ya At-Tadrib Asalis At-Tadrib Asalis Nah Di sini Pertanyaannya Ajib Anil As'ilat Ittaliyati Ya Ajib Anil As'ilat Ittaliyati Ya Jawablah Soal-soal Berikut ini Ya Jawablah Soal-soal Berikut ini Ya Soalnya ada Sepuluh Ashratu As'ilatin Ya Ada sepuluh soal Yang berkaitan dengan Eee Teks bacaan Hiwar Yang sudah Barusan kita Baca Gitu ya Nah Mas Jatur Bisa Dijawak Membantu Untuk menjawab Ya Sebisanya Atau Semampunya Nanti kalau Tidak Menemukan Jawaban Kita Kita Minta Bantuan Kepada Para Mirsa Atau Pendengar Nah Ya kita Mulai Yang pertama Silahkan Mas Jatur Ajib Datang Datang Di Awal tahun Awal tahun Akademik Awal tahun Pelajaran Gitu ya Ngapain Indonesia Ahmad Ini Tadi Mas Jatur Jawabnya Liannahu 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 Bima'adil Lugatil Arabiyah Liannahu Liannahu Bima'adil Lugatil Arabiyah Karena Ahmad Ingin Melanjutkan Studi Ingin Gabung Ya Untuk Belajar Di Ma'ad Bahasa Arab Ya Bukan untuk Sekedar Berkunjung Tapi Memang Lial Tahiqoh Ya Ingin Gabung Ingin Melanjutkan Studi Di Ma'ad Bahasa Arab Nah Yang kedua Sanian Sanian Man qabala Ahmadu Fis Sabahi Siapa Yang Ahmad Temui Gitu ya Siapa Yang Ahmad Temui Di Pagi Hari Kan Sudah Datang Ke Ma'ad Gitu ya Ketemu Sama Siapa Ini Nah Qabala Ahmadu Kamalan Nuri Fis Sabahi Nah Iya Ternyata Yang Ditemui Qabala Ahmadu Kamal Nuri Din Gitu ya Fis Sabah Jadi Ahmad Menemui Yaitu Seorang Siswa Atau Mahasiswa Itu Seorang Pelajar Tolib Yang Namanya Kamal Nur Din Kamal Nur Kamal Nur Din Nah Itu Di Pagi Hari Sayyid Salisan Salisan Limadha Qabala Ahmadu Amidal Ma'ad Limadha Qabala Ahmadu Amidal Ma'ad Ya Ya Kenapa Ahmad Menemui Pak Dekan Amidal Ma'ad Dekan Ma'ad Kenapa Ya Limadha Qabala Ahmad Amidal Ma'ad Qabala Ahmadu Amidal Ma'ad Li Yukaddim Lahul Awraqa Qabala Ahmadu Amidal Ma'ad Li Yukaddim Lahu Al Awraqa Ya Ahmad Menemui Pak Dekan Dekan Ma'ad Ya Untuk Menyerahkan Li Yukaddim Alahu Menyerahkan Kertas Kertas Atau Berkas Berkas Awraqa Kertas Kertas Formulir Kertas Kertas Mungkin disitu Ada Formulir Atau Berkas Berkas Persyaratan Liyukaddim Lahu Kepada Kepadanya Yaitu Kepada Amid Yaitu Pak Dekan Jai Kemudian Rabian Rabian Hal Arafa Ahmadu Mawa'i Dad Dirasatif Yang keempat Ini Coba Kita Lihat Pertanyaannya Apa Yang keempat Hal Arafa Ahmad Mawa'idat Dirasati Apakah Ahmad Telah Tahu Ya Telah Tahu Sudah Tahu Sudah Tahu Jam 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 Belajarnya Dirasah Apakah Telah Tahu Jam Ahmad Apakah Sudah Tahu Apakah Ahmad Sudah Tahu Jam Jam Belajarnya Nah Lam Ya'rif Ahmadu Mawa'i Dad Dirasati Ada yang kurang Mas Satur Ya Kamu tanya Apakah Hal Hal La Lam Ya'rif Ahmadu Mawa'i Dad Dirasati Ya Karena pertanyaannya Apakah Maka jawabannya Iya Atau Tidak Ya Ternyata La Ya Ternyata Ahmad Belum Tahu La Tidak Lam Ya'rif Ahmadu Mawa'i Dad Dirasah Ahmad Tidak Tahu Ya Itu Jam Jam Belajarnya Itu Mulai Jam Berapa Sampai Jam Berapa Tahu Ahmad Ya Nah Khomisan Yang kelima Silahkan Mas Satur Khomisan Mata Tantahid Durusu Kula Yaumin Ya Kapankah Kapankah Selesai Atau Kapan Selesainya Pelajaran Pelajaran Setiap Harinya Itu Kapan Kalau Kita Lihat Di Hewar Tadi Kayaknya Tidak Ada Tidak Ada Kapan Selesainya Tapi Adanya Kapan Mulainya Mulai Pelajaran Pertama Kapan Gitu Ya Tapi Kalau Selesainya Selesai Pelajarannya Kapan Itu Tidak Disebutkan Disini Mungkin Mulai Terus Ditambah Jumlah Jamnya Ditambah Jumlah Jamnya Jumlah Pelajaran Nah Makanya Repot Nanti Satu Jam Berapa Mulainya Sekini Satu Jam Berapa Lima Jam Kita Ganti Biar Tidak Repot Kita Ganti Kapan Pelajaran Pertama Mata Yabda Udarsul Awal Kula Yaum Mata Yabda Udarsul Awal Kula Yaum Kapan Dimulainya Pelajaran Yang Pertama Setiap Hari Kapan Pasti Ada Jawabannya Masa Masa Turi Silahkan Dijawab Mata Yabda Udarsul Awal Kula Yaumin Yabda Udarsul Awal Kula Yaumin Fis Saati Thaminati Sobahan Jam Delapan Yabda Udarsul Awal Kula Yaum Ya Fi Fis Saati Thaniyat Fis Saati Thaminati Sobahan Ya Pada Jam Delapan Karena Memang Di Arab Ya Kalau Di Indonesia Jam Tujuh Ya 6 Kemudian Nomor Berapa Sedisan Yang Keenam Silahkan Mas Jatuh Sedisan Mata Dakunul Utlatul Usbu'iyatu Mata Dakunul Utlatul Usbu'iyya Ya Artinya Kapan Libur Pekanannya Itu Kapan Nah Ya Libur Mingguan Atau Pekanannya Itu Kapan Mata Dakunul Utlatul Usbu'iyatu Nah Tafadzol Dakunul Utlatul Usbu'iyatu Yawmal Khamisi Wayawmal Jum'ati Jayit Nah Ya Tadi sudah Dijawab Sama Kamal Ya Bahwasannya Apa Dihiwar ya Bahwasannya Liburnya Itu Ya Takunul Utlatul Usbu'iyatu Yawmal Khamis Hari Khamis Wayawmal Jum'ah Hari Jum'ah Dua Dua Hari Liburnya Kemudian Sabian Yang ketujuh Sabian Fi Ayi Mustawa Yadrusu Ahmad Nam Fi Ayi Mustawa Yadrusu Ahmad Di Tingkat Apa Ya Di tingkat Apa Ahmad Itu Belajar Ya Di tingkat Apa Ahmad Belajar Yadrusu Ahmad Fil Mustawa Al Ibtidai Nah Fil Mustawa Ibtidai Yadrusu Ahmad Fil Mustawa Ibtidai Di Cenjang Tingkatan Atau Tahapan Yang Paling Dasar Ya Nggak Mungkin Langsung Loncat Ya Tapi Paling Dasar Nah Jayit Yang Keberapa Saminan Saminan Iya Saminan Yang Kedelapan Kamal Ini Mengharapkan Apa Untuk Ahmad Apa Yang Kamal Harapkan Untuk Ahmad Kamal Kan Kalau Mahasiswa Mahasiswa Lama Apa Yang Diharapkan Oleh Kamal Untuk Ahmad Yang Merupakan Mahasiswa Baru Nah Tamanna Kamalun Li Ahmad An Najaha Fi Ta'allumi Lugatil Quran Nah Ya Tamanna Kamalun Li Ahmad An Najaha Kesuksesan Keberhasilan Ya Fi Ta'allumi Lugatil Quran Di Akhir-akhir Percakapan Itu ada Ya Kalau Nomor Sembilan Tidak Kita Baca Ya Karena Sumbernya Tidak Disebutkan Apakah Itu Perkataan Al-Khalifah Ali bin Nabi Talib Ya Jadi Langsung Ke Sepuluh Nah Ashran Ashran Kam ada Dudurusi Berapa 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 Jumlah Pelajaran Berapa jumlah Pelajaran Dalam Satu Hari Itu Berapa Ternyata Berapa Filyaum Khom Satu Durus Yaitu Dalam Sehari Ada Lima Pelajaran Ternyata Selesai Jadi Memang Harus Paham Tekst Bacaan Berupa Hiwar Yang sudah Kita Baca Pada Pertemuan Kita Bahas Pada Pertemuan Sebelumnya Sehingga Bisa Menjawab Pertanyaan Esai Seperti ini Mungkin kita Lanjut Pada Latihan Yang berikutnya Kita Lanjut Pada Latihan Yang berikutnya Insya Allah Mulai Latihan Yang keempat Ini Kita Akan Buka Buka Kesempatan Bagi Para Pendengar Dan Para Pemirsa Kita Bocorin Satu Dua Saja Setelah Itu Kita Kasih Kesempatan Kepada Para Pemirsa Coba kita Lihat Latihan Yang keempat Latihan Yang keempat Ini Kawin Jumalan Kal Misal Kita Disuruh Membentuk Sebuah Jumlah Mufidah Membentuk Sebuah Susunan Kalimat Yang sempurna Yang bisa Dipahami Dari Dua Dari Dua Bagian Bagian Alif Dan Ba Bagian Alif Dan Ba Tapi Ini Masih Acak Nomor Satu Sebagai Contoh Berarti Nomor Dua Sampai Sepuluh Masih Acak Jawabannya Yang sebelah Ba Itu Masih Acak Dicari Kira Kira Mana Yang Pas Kita Kasih Kesempatan Kepada Para Pemirsa Dan Pendengar 6 Bagi Para Pemirsa Dan Pemendengar Aliman Yang Ingin Bergabung Bersama Kami Belajar Bahasa Arab Pada Sore Hari Ini Dapat Menghubungi Di Nomor Telepon 031 37 10 10 10 031 37 10 10 10 Dan Nampaknya Telah Ada Yang Bergabung Kita Angkat Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Dengan Ibu Siapa Dimana Bu Bu Ani Silahkan Bu Alhamdulillah Nabi Alhamdulillah Sehat Bu Ibu Mau Jawab Yang Latihan Yang Keberapa Yang Keempat Ya Silahkan Ibu Sudah Perintahnya Tinggal Mencocokkan Saja Silahkan Bismillah Umru Ahmad Isruna Aman Syait Yakra'u Umaru Lugatul Kur'ana Lugatul Kur'ana Belum Pas Ibu Nah Silahkan Nomor Dua Tidak Apa Ditinggal Dulu Iya Darosa Umaru Salasa Sanawatin Nomor Empat Ibu Itu Ya Darosa Umaru Salasa Sanawatin Salasa Sanawatin Syait Ya Khadoro Ahmad Fibizayatil Ami Syait Nomor Tiga Belum Ya Ibu Sudah Nadi Darosa Umaru Nomor Tiga Darosa Umaru Fifas Lil Khorifi Itu Nomor Empat Ibu Nomor Tiga Nomor Tiga Nomor Tabda Uddi Rosat Tabda Uddi Rosat Fifas Lil Khorifi Nah Tabda Uddi Rosat Fifas Lil Khorif Nomor Empat Biar Nyambung Darosa Umaru Salasa Sanawatin Syait Nah Nomor Lima Khadoro Ahmad Fibizayatil Ami Syait Nah Kobalat Tolibu Amidil Mahadi Amidah Al-Mahadi Nah Amidah Mahadi Syait Ta'lamu Arubyata Wa'alamuha Nasa Wa'allimuha An-Nasa Syait Na'am Khudrut Tut Tiro Sati Syait Fitabak Kistalisi Masya Allah Na'am An-Nasa Tolibun Fisofi Salisi Masya Allah Syait Al-Uqadul Arabiyatu Fil Muskafi Fil Muskafi Fil Muskafi Bahasa Arab Ada di Muskafi Amstad Sudah Sepuluh Ya Zazalil Khairan Bu Ani Masya Allah Barakal Fik Assalamualaikum Ustaz Wa'lamatullahi Barakatuh Wa'alaikum Assalamuala Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Dizap semua Sama Ibu Ani Tapi tadi Masih Perlu kita Diskusikan Ya Nomor 2 Dan Nomor 10 Ya Nomor 2 Dan Nomor 10 Kalau Versinya Ibu Ani Itu Ya 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 Lugotal Quran Kemudian Yang ke 10 Lugotal Arabiyatu Fil Mushafi Fil Mushaf Ya Mushaf Gimana Mas Yadur Gimana Mas Yadur Kurang cocok Kurang cocok Ya Saya juga Kurang cocok Ini Bu Ani Kita 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 Jawab dulu Aja Ya Karena Kalau Nomor 10 Ya Al-Lugotal Arabiyatu Lebih cocoknya Lugotal Quran Bahasa Arab Adalah Bahasa Al-Quran Sehingga Tinggal Satu Aja Tinggal Satu Jawaban Yaitu Fil Mushaf Berarti Yaqra'u Umar Fil Mushaf Maksudnya Yaqra' Dengan Dengan Mushaf Al-Quran Dengan Mushaf Al-Quran Tapi Masya Allah Ya Ibu Ani Jazakillah Khairan Atas Jawaban Yang Masya Allah Ya Nah Kita buka ya Nah bagi para Pemirsa dan pendengar Aliman Dimanapun anda berada Dapat bergabung di 031 37 10 2 10 Dan nampaknya Sudah ada yang masuk Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Bapak siapa Dimana Abul Hayat Ini pelajaran Bahasa Arab Nah Sekarang Bapak Abul Hayat Silahkan Siaran ya Nah Bokok Bisa disimak Di radio Ataupun Di Aliman TV Di radio Itu enggak ada Mungkin lagi Sedang trouble Bisa disimak Di Layar kaca Layar kaca Saya enggak Langganan Oh iya Misalnya Nanti satu saat Baik Bisa Cukro Nostad Iya Bapak Abul Hayat Afwan Sama-sama 6 Jadi Bapak Abul Hayat Belum bisa Ikut Belum bisa ikut Untuk Menjawab Ya Nah Insyaallah Di lain waktu Maka kita Lanjut Kita lanjut Untuk menjawab Latihan Yang berikutnya Nah Ini latihan Yang berikutnya Tetap Ya Tetap Pada Maha Rotul Kiro'ah Maha Rotul Kiro'ah Kemahiran Membaca Keterampilan Kemahiran Membaca Dan Latihan Yang kelima Akmil Ya Kita disuruh Untuk Menyempurnakan Kalau ada Perintah Menyempurnakan Berarti Ada yang kurang Sehingga Harus Disempurnakan Nah Yang kosong Itu yang kurang Yang titik-titik Itu yang Yang kurang Nah Itu Yang harus Diisi Agar Sempurna Ya Kalau kita Lihat Soal-soalnya Ini Masih Juga Mengacu Dari Teks Bacaan Yang berupa Hiwar Yang barusan Kita Baca Lagi Ya Dan Coba Kita Saya Bacakan Sebelum Dan Bisa Ditampilkan Di Lair Kaca Biar Nanti Para Pendengar Atau Pemirsa Bisa Siap-siap Ya Saya Bacakan Akmil Sempurnakanlah Ya Hazara Ahmadu Minal Filipini Kemudian Titik-titik-titik Ya Bidayatil Amid Dirasi Wa Titik-titik-titik Bima' Hadill Lugatil Arabiyati Hua Titik-titik-titik Talibun Jadidun Yadrusu Fi Titik-titik-titik Al-Ibtidai Kemudian Yadrusu Ahmadu Khamsata Titik-titik-titik Fakat Fil Usbu'i Wa Titik-titik-titik Al-Khamis Wa Yawmul Jum'ah Titik-titik-titik Kemudian Bisa dipersiapkan jawabannya Ya Ya Sehingga Nanti Bisa mengisi Tempat-tempat yang masih kosong Atau titik-titik Ya Dan Semuanya menjadi sempurna Semuanya menjadi Sempurna Naam Ya kita kasih bocoran Sedikit Ya Yaitu kita minta Bantuan Mas Catur Tapi Dua baris saja Mas Catur ya Dua baris ya Nanti kita kasih kesempatan Kepada para Pemirsa 6 Berarti Jawabannya Fi Gitu ya Fi Bidayati Fi Yang pertama Fi Bidayat Alam Dirasi Ya Kemudian Wa titik-titik Il Tahako Wa titik-titik Il Tahako Bima Hadillu Qatil Arabi Nah itu kan Masih banyak ya Yang bawa-bawa itu Kita Buka kesempatan Kepada Para Pemirsa Dan para Pendengar Nah Bagi para Pemirsa Maupun pendengar Radio Suara Aliman Yang ingin Bergabung Bersama kami Di pembelajaran Bahasa Arab Dengan kitab Al-Asasi Dapat Bergabung Di 031 37 10 210 Di 031 37 10 210 Di Kali ini Di Halaman 388 Dari Tedrit Al-Khomis Nah Nampaknya Sudah ada yang masuk Kita angkat Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu Ani lagi Iya Ibu Ani lagi Sudah siap Ibu Ani Untuk Latihan yang ke Yang keberapa itu Ya Yang kelima Yang kelima Nah Tafogali silahkan Ibu Jogbasar Nah Bismillah Khadro Ahmadu Minal Dilibini Sibi Bidayat Dil Amid Dirosiyi Nah Wal Yatahho Bimahad Tahaqo Bimahad Dilugod Dil Arabyati Buah Yursilu Buah Ahmadu Telibun Jadidun Yatrusu Fil Mustawal Ibtidai Sayyip Yatrusu Ahmadu Khomsatu Turusin Khomsata 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 Turusin Fakoto Sayyip Fil Usbui Nah Walyaumil Walyaumul Khomisu Walyaumul Khomisi Walyaumil Khomisi Walyaumul Khomisi Walyaumul Khomisi Walyaumul Kurlatun Sayyip Marofa Ahmadu Ana Kudrotat Birosati Dil Mustawal Ibtidai Fitabagil Awal Sayyip Wa Anad Darsal Awala Biaumil Yabda Usa Atas Aminata Apa ibu yang terakhir Wa anad Darsal Awala Fi Yaumi Fi Yaumi Yabda Us Saat Atas Aminata Masya Allah Jazakillau Khairan Ibu Ani Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Gimana Mas Satur Ada Yang Perlu Dijelaskan Apakah jawabannya Ibu Ani tadi Benar semuanya Nah Mas Satur Ya Nah Kayaknya diakhir Ya diakhir Wa anad Darsal Awala Wa anad Darsal Awala Tadi Ibu Ani Fi Fi Yaumin Fi Yaumin Di 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 hari Gitu ya Kalau saya Lebih Kepada Kulla Yaumin Setiap hari Maksudnya Setiap hari Pas Hari-hari Belajar Hari-hari Kuliah Atau Hari-hari Studi Gitu ya Wa anad Darsal Awala Kulla Yaumin Setiap hari Yabda'u Asa'ata Thaminata Itu menurut saya Ibu ya Gimana Mas Sahtur Jadi Satu tadi aja Mungkin Jawaban Bu Ani Bisa Dirubah Diperbaiki Menjadi Kulla Setiap Jadi kalau kita Ulangi lagi Hazor Hazor Ahmedu Minal Filipbini Fi Bidayat Al-Amid Di Rosi Wa Kalau disambung Wal-tahako Kalau dibisa Wa Il-tahako Gitu ya Wa Il-tahako Tapi biasanya harus disambung Karena Hamzatul Wasl Wal-tahako Bi Ma'adil Lugotil Arabiya Huwa Ahmadu Talibun Jadidun Yadrusu Fil Mustawal Ibtidai Yadrusu Ahmadu Khomsata Khomsata Durusin Khomsata Ayamin Khomsata Ayamin Fakat Fil Usbu I Cuma Lima hari Dalam Satu Pekan Wa Yawmul Khomisi Wa Yawmul Jum'ati Utlatun Jadid Arafa Ahmadu Anna Hujratad Dirasati Hujratad Dirasati Lil Mustawal Ibtidai Fi Tabakil Awali Wa Anna Darsal Awala Kulla Yawmin Yabda Usa Ata Ashaminata Masya Allah ya Ibu Ani Luar biasa ini ya Kita Juga Tetap Ya Mengundang Para pemirsa Dan para pendengar Ya Untuk Ikut Serta Ya Dalam Menjawab Latihan Latihan Yang ada Nah Kita Lanjut Ya Kita Lanjut Yaitu Adadri Busadis Latihan Yang Ke Enam Ya Latihan Yang ke Enam Ini Lebih seru Lagi Kalau Tadi Kita Suruh Jawab Terus Nah Sekarang Kita Suruh Bikin Soal Ya Bukan ya Oh bukan Belum Nanti Yang bikin Soal Itu Nanti Kayaknya Ya Belum Ini Belum Waktunya Kita Masih disuruh Menjawab Ini ya Kita disuruh Menjawab Akmil Kal Misal Disuruh Menyempurkan Lagi Mata Mata Hazorta Hazorta Ya Ya Ini contoh Yang pertama Mata Hazorta Hazorta Ya Apa Artinya Mas Satur Kapan Kamu Hadir Aku Hadir Pada Hari Ini Saja Kapan Kamu Hadir Kapan Kamu Datang Aku Datang Aku Hadir Al Yawmah Pada hari Ini Saja Fakot Saja Itu Contoh yang Pertama Contoh yang Kedua Bahwanya Malladhi Fi Hakibatika Malladhi Fi Kitabati Malladhi Fi Hakibatika Kitabun Wahidun Iya Kitabun Wahidun Apa Artinya Mas Satur Apa Yang Ada Di Tasmo Apa Yang Ada Di Tasmo Kitabun Wahidun Satu Buah Buku Satu Buah Buku Satu Buah Kitab Kemudian Yang Sampingnya Yang Bagian Atas Mada Katabta Katabtu Ismi Fakot Mada Katabta Katabtu Ismi Fakot Apa Apa Artinya Mas Apa Yang Sudah Kamu Tulis Aku Sudah Aku Hanya Menulis Namaku Saja Aku Menulis Namaku Saja Katabtu Ismi Fakot Kemudian Yang Ke Empat Kam Taliban Fil Mustawa Kam Taliban Fil Mustawa Ishruna Ishruna Berapa Jumlah Siswa Dalam Satu Angkatan Ini Satu Mustawa Satu Semester Semester Ini Ishruna 20 20 Cahit Ya Ini Adalah Contoh Contoh Atau Empat Contoh Yang Dijadikan Sebagai Acuan Untuk Menjawab Soal Soal Berikutnya Nomor Satu Sampai Nomor Enam Sittatu Asillah Ada Enam Yaitu Pertanyaan Kam Kisotan Korokta Mada Uqaddimu Lil Amiri Kam Marrotan Zahabta Ilal Jami'ati Mata Hazara Hadha Talibu Aina Yadrusu Hadha Talibu Min Ay Baladin Hazara Ya Yang jelas Ya Untuk Latihan Yang Ke Enam Ini Paling Gak Kan Ada Contohnya Meskipun Jawabannya Gak Sama Persis Dengan Yang Ada Di Contoh Cuma Kita Disuruh Menjawab Menyempurnakan Dari Pertanyaan Tersebut Kita kasih kesempatan ya Mas Saturi Bagi para pendengar Dan pemirsa yang ingin Bergabung bersama kami Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Dari Buku Kitab Al-Asasi Dapat Menelepon Di 031 37 10 2 10 Di 031 37 10 2 10 Dan Kita telah sampai Di Tadri Busadis 6 Kita Coba Angkat Nampaknya Terputus Kita Tunggu Atau Gimana Mas Satur Kita Coba Jawab Dulu Tapi Mas Satur Yang Menjawab Mas Satur Yang Menjawab Latihan Yang Ke 6 Kasih Bonus Berapa Ini Dua Dulu 6 6 Kis Sotan Korokta 6 Kam Kis Sotan Korokta Ya Berapa Kisah Cerita Berapa Kisah Atau Berapa Cerita Yang Telah Kamu Baca Silahkan Mas Satur Koroktu Kisotaini Koroktu Kisotaini Koroktu Kisotaini Bisa Koroktu Kisotaini Berarti Aku Sudah Baca Dua Cerita Dua Kisah 6 Nomor 2 Mas Satur 6 Sotanian Sotanian Aku Kasihkan Apa Yang Aku Serahkan Ke Pak Dekan Apa Yang Aku Serahkan Ke Pak Dekan Maka Yang Jawab Pasti Gitu Ya Apa Mas Satur Tukaddimu Al Awraqah Dil Amidi Tukaddim Karena Pertanyaannya Apa Yang Aku Apa Yang Aku Berikan Apa Yang Aku Serahkan Maka Jawabannya Kamu Menyerahkan Ya Tukaddimu Al Awraqah Kamu Menyerahkan Kertas Kertas Yang isinya Berkas Berkas Gitu Ya Berkas Berkas Ke Al Amid Kepada Pak Dekan Ya Nah Dua saja ya Mas Satur Kita berikan Kesempatan Kepada Para Pemirsa Dan Pendengar Bagi para Pemirsa Yang ingin Berinteraksi Bergabung Menjawab Pertanyaan Di Pembelajaran Bahasa Arab Kali Ini Dapat Ber Nelfon Di 031 37 10 210 Di 031 37 10 210 Nampaknya ada yang masuk Sat Halo Ya Terputus lagi Sat Terputus lagi 6 Berarti memang harus Mas Satur yang jawab ini ya 6 6 Salisan Mas Satur silahkan Salisan Kamarotan Dahabta Il Jami Adi Nah Berapa Banyak Ada yang Telepon Mas Satur Coba kita Angkat Nampaknya Ada ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu Ani lagi Iya Ibu Ani lagi Ya Sudah siap lagi Bu Ani Jawab Insya Allah Nah Nomor 3 Ibu ya Salisan Jai Khamarotan Dahabta Ilal Jami Adi Dahabtu Ilal Jami Adi Khomsata Marotin Khomsa Marotin Khomsa Marotin Masya Allah Naam Mata Khadoro Hadad Tolibu Khadoro Hadad Tolibu Al-Yaumi Al-Yauma Al-Yauma Nah Misah Aina Yatrusu Hadad Tolibu Hadad Tolibu Yatrusu Filma Hadil Lugadil Arabiyati Masya Allah Filma Hadil Lugadil Arabiyati Naam Min Ay Baladin Khadoro Min Al Filipini Khadoro Min Min Al Filipini Masya Allah Barakallofik Ibu Ani Jazakil Al-Quran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Ibu Ani Memborong semua ini ya Silahkan Penelpon yang lain Atau Para pemirsa Dan juga para Pendengar Ya Untuk bisa Ikut serta Ya dalam Menjawab latihan-latihan Yang ada Nah kalau tadi kita lihat Yang ketiga Kamarotan zahabta ilal jami'ah Berapa kali Kamarotan Berapa kali Zahabta ilal jami'ah Kamu telah pergi ke universitas Ya tadi Dijawab Ya Zahabtu Ilal jami'ati Khomsa Marotin Tiga Lima Kali Kemudian Mata Hazorahadattalibu Hazorahadattalib Alyawma Gitu ya Kapan Mahasiswa ini datang Hadir Alyawma Ya itu hari Hari ini Hazorahadattalib Alyawma Hari ini Yang kelima Yang kelima Dimana Mahasiswa ini Belajar Dimana Mahasiswa ini Belajar Ya Drusuhadattalib Fi Ma'hadillogatil Arbiya Tadi jawaban seperti itu Kemudian Min'ayi baladin Hazor Dari Negara mana Gitu ya Dari negara apa Dari negara mana Dia itu datang Ya Min'al Filipi Dari Filipi Filipina Masya Allah Nah Itu tadi sudah Latihan yang keberapa Latihan yang ke enam ya Latihan yang ke enam Kita lanjut Mas Catur Nampaknya waktu sudah Menujukan pukul Pertama Sudah Tidak bisa lagi Sudah Tidak bisa lagi ya Padahal Masih banyak latihan-latihan Ya Jadi insya Allah Akan tetap kita bahas Satu persatu Ya Dari situ nanti kita Benar-benar akan dilatih Ya Untuk Maharotul Kiro'a Memahami Apa yang dibaca Kemudian Membaca Dengan benar Gitu ya Nah Dan banyak sekali Bentuk-bentuk Latihan Yang Bervariatif Ya Macem-macem Jadi nanti Insya Allah Tidak bosan Pertanyaannya Gak hanya satu Model saja Tapi macam-macam Sehingga Semakin menarik Ya Dan semakin menantang Untuk kita Bisa Menjawab Tadribat-tadribat Tersebut Ya Jadi Mungkin ini Pembahasan Kita pada Suri kali ini Pembelajaran Bahasa Arab Ya Alkitab Al-Asasyi Kita sampai Pada latihan Yang ke-6 Dari Pelajaran Yang ke-26 Insya Allah Banyak Manfaat Yang bisa Kita dapatkan Ya Dan insya Allah Juga Kita akan Lanjutkan Pada Pertemuan-pertemuan Yang akan datang Bidmillah Demikian Kurang lebihnya Mohon maaf Yang sebesarnya Aku lukali Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan